Ini kan yang saya aneh sekali itu ya, saya udah pernah ngomong juga nih, aneh sekali. Di satu sisi pengen masuk pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung gugatan di Petun yang menggagalkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Kalau betul-betul mau masuk menjadi bagian dari pemerintahan ini, menurut saya PD Perjuangan harus jelas dan tegas mengatakan bahwa gugatan kami tarik dari Petun. Dalam konteks sekarang Bang, ini ada orang luar mau masuk ke dalam, terlalu fokus kepada dirinya, sehingga sebetulnya melupakan ya situasi kondisi dan konsideran dari Tuhan rumah. Seolah-olah kalau kemudian Gibran ditinggalkan, maka kemudian ya dia bisa masuk lalu Pak Prabowo-nya tetap nyaman gitu. Enggak lah, saya lihat ini hayalan, ini hayalan, hayalannya yang saya tangkap begini, ini kan hayalan ya, hayalannya begini. Ya mudah-mudian ini ditonton oleh Pak Prabowo juga, sehingga Pak Prabowo, ya juga ya gue kebaikan, terlalu kebaikan selama ini. Sehingga Pak Prabowo lebih waspada lagi terhadap manuver-manuver dari pihak lain ini. Mereka berhayal bahwa kita akan memberikan masukan kepada Prabowo. Hati-hati sama gibi, hati-hati sama juga. Ia akan menusuk dari dalam. Oleh karena itu, yang mengetahui cara-cara menusuknya itu kami. Saya mau lanjutkan, dan kami sudah lakukan di masa lalu. Dan kalau begitu, pakailah kami menghadapnya. Agak begitu. Gimana ya, Pak Prabowo kan sudah dibantu Pak Jokowi, dibantu oleh Mas Gibran. Lalu, mereka ini yang menusuk-nusuk Pak Prabowo ini mengatakan kepada Pak Prabowo, pilih kami aja. Karena kami lebih baik daripada dua orang itu. Lah, dimana logikanya Bang? Dimana argumentasinya? Kan kalian ini pendukung, saingan saya yang bilang 11 dari? Kalau Ganjar itu bukan 11 dari 100. 5 ya kalau nggak salah ya? 5. Nilainya 5 dari 10. Kalau Anis? 11 dari 100. Kan yang kencang ini. Iya kan? Lebih kencang. Lebih kencang. Karena 11 dari 100 itu 1,1. Iya makanya. Nah dulu kok sekarang kamu mau dukung saya? Padahal kalian yang mungkin yang memberikan masukan 11 dari 100. Nah itu dari sisi logika. Memang manusia, termasuk juga pemimpin itu kan ada sisi rasio, ada sisi emosinya. Pak Prabowo ini sisi emosinya tuh orangnya sangat lembut. Artinya sangat pemaaf, sangat baik. Nah itu yang mau dimasukin Bang. Tapi gini Mr. Gu, kita pesan juga kepada Pak Prabowo dan kawan-kawan ya. Jangan naif dalam berpolitik ini. Nggak boleh naif ya. Ya kan? Naif itu artinya. Setelah kira-kira aja, ingat-ingat apa dan siapa yang Bapak rasakan. Jadi masalah 2024. Kayak gitu aja. Jadi jangan naif. Nggak ada manusia ini. Tidak ada manusia berhasil mengumpulkan semua orang. Lawan dan kawan dalam satu ceruk itu. Kemudian menjadi aman semua. Nabi aja ditentang kok. Nah jadi harus selektif. Jangan sampai ya orang-orang yang Bapak rasakan 2024 itu. Bikin susah Bapak itu. Tiba-tiba nanti kalau bersama dengan Bapak jadi orang baik. Dan datang dengan argumentasi. Bahwa orang-orang yang sudah baik dengan Bapak 2023-2024. Sekarang ini nggak baik dengan Bapak. Nah. Nah itu maksud saya. Itu logika yang sedang. Itu DVD Infra yang sedang dijalankan pada hari ini. Itu lah. Hayalannya begitu. Iya Bang. Itu konstruksinya Bang. Konstruksinya. Jadi ya tapi kan kalau kita melihat ya kan tipis itu. Apanya? Tipis mereka bisa tidak mungkin bisa mencapai itu. Ya kalau bocor halus namanya bocor ya kan. Bisa saja kalau bocor halus. Ya kita harapkan dalam waktu yang ada ini ya upaya-upaya untuk memecah belah ini ya makin disadari oleh erit politik kita. Khususnya Pak Prabowo dan tim lalu juga oleh publik. Sehingga akhirnya ya upaya-upaya memecah belah yang ujungnya menimbulkan instabilitas dalam proses transisi yang sudah sangat baik ini ya. Kemudian mengganggu proses transisi ya. Ya ematnya beginilah bahwa ini adalah masa dimana Pak Prabowo itu berfokus kepada isu-isu teknokrasi. Menyusun pemerintahan yang baik, menyusun tim yang terbaik, menyusun agenda pemerintahan dan rencana implementasi yang terbaik. Jangan diganggu dengan isu-isu politik ya. Apalagi isu-isu yang notabene sudah selesai gitu. Sudah bukan wilayahnya lagi ngomong mengenai pergantian calon presiden, wakil presiden. Bukan wilayahnya lagi untuk ya hal-hal yang sebetulnya kursinya itu kompetisi pemilu gitu loh Pak. Itu kan kalau orang yang waras. Ini kan yang saya aneh sekali itu ya. Saya udah pernah ngomong juga nih. Aneh sekali. Di satu sisi pengen masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi di sisi yang lain tetap mengusung gugatan di Petun yang menggagalkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Kalau betul-betul mau masuk menjadi bagian dari pemerintahan ini, menurut saya PD Perjuangan harus jelas dan tegas mengatakan bahwa gugatan kami tarik dari Petun. Soal Petun itu kemudian bisa ditarik atau tidak itu soal yang lain. Tapi yang penting ada sikap politik. Tapi kan kalau sudah ada dari penggugat yang menarik kan berarti kan sudah artinya si PT UN pun tidak akan mempertimbangkan lagi kan. Ini kan nanti teknisnya hukum acaranya kan bagaimana kan Bang. Tetapi ya harus logikanya begitu. Tetapi paling tidak gentleman lah PD Perjuangan. Eh gentlewoman lah PD Perjuangan. Bahwa kalau mau masuk ke dalam kabinet. Ya akui dulu. Cara mengakui bagaimana gugatannya ditarik. Itu kan sama kalau mau diakui sama kawan-kawan Roky Gerung, cabut tuntutan Roky Gerung di Polda kan. Kan gitu. Akhirnya bisa bergabung sama Roky Gerung dan kawan-kawan. Ini gitu juga. Langsung apa ya mana? Lalu kan waktu itu Roky itu kan menghujan-hujan Pak Jokowi. Akhirnya Astor dan kawan-kawan melaporkan Roky Gerung ke Baris Krim. Oh. Lalu? Ya setelah Pak Jokowi ini berseberangan dengan PDIP, dicabutlah tuntutan. Akhirnya PDIP mendukung Roky Gerung menggugat Pak Jokowi gitu. Iya. Tidak menggugat juga sih. Menghujat. Menghujat. Menghujat bersama-sama. Iya. Jadi kita tidak heran ya. Mr. Q kalau kita geser sedikit bagaimana Mr. Q melihat perspektif Kabinet Prabowo Gibran ini? Kabinet pertama Pak Prabowo kan punya program-program andalan ya yang harus diakomodasi secara kelembagaan. Dan itu sudah terjadi misalnya soal makan bergizi gratis itu dibuatlah badan yang namanya badan gizi, gizi nasional. Dan yang mengerjakan atau membuat badan itu adalah Pak Jokowi walaupun itu disiapkan untuk Pak Prabowo. Ya ini adalah contoh dari kerjasama dan proses transisi yang baik ya. Supaya jangan ada timelake lah. Pak Jokowi kan cerita beliau jadi presiden itu perlu waktu satu setengah tahun untuk konsolidasi. Karena pemerintah sebelumnya Pak SBY itu kan patahan dengan pemerintah Pak Jokowi. Nah ini waktu 6 bulan, 8 bulan dari pemilu itu dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengakomodasi program, personal dia, dan kelembagaan bagi Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo kan kita dengar punya pendekatan baru bahwa dia mau melakukan penajaman-penajaman terhadap kementerian-kementerian. Jadi kementerian-kementerian yang agak gado-gado itu dipecah-pecah itu, mana kangkungnya, mana togenya, kira-kira gitu loh. Jadi dipantajam. Nah ini kan dikritik bahwa akan menimbulkan biaya tambahan dengan banyaknya kementerian. Tapi itu kan harus dilihat juga, apakah dengan dia lebih tajam maka dia akan lebih efektif. Artinya lebih banyak tugas yang bisa diterjakan, capaian yang juga lebih bagus. Lalu kalau itu terjadi kan maka ini kan ajar gitu ya, ada biaya tapi di sisi yang lain benefitnya juga lebih maksimal. Jadi emat saya Pak Prabowo kalau betul nanti memecah beberapa kementerian, kabarnya misalnya kementerian pendidikan nasional itu mau dipecah tiga. Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan riset, lalu kemudian kebudayaan. Itu nanti kita lihat efektif atau tidak. Walaupun saya pribadi mengatakan begini, memang kementerian dikenasi ini sekarang raksasa sekali Bang. Raksasa secara tugas, raksasa secara postur uangan ya. Dari personalia, dari tugas, dari pekerjaan memang luar biasa besar. Sehingga kalau dipecah jadi tiga itu rasanya wajar gitu ya. Sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimengaruhi. Nah mudah-mudahan penajaman-penajaman ini membuat capaian-capaiannya juga menjadi lebih tinggi dan meningkat. Soal nama-nama kita belum bisa komentar. Pokoknya hati-hati aja aku kita komentar mengenai nama sebelum diumumkan, karena bisa salah. Nah, jangankan dua minggu seperti sekarang ini, ya kan? Dua jam atau satu jam pun juga nama-nama itu bisa berubah. Jangan kan menteri? Cawa presennya dulu Mahfud, Ruki Pajoputi berubah kan? 15 menit. Nah itu kan sebenarnya contoh juga bagaimana di masa lalu. Sebetulnya wakil presiden itu keputusannya itu last minute. Kok sekarang tiba-tiba dikatakan sudah dirancang dari jauh segala macam-macamnya? Ya kan enggak juga loh gitu loh Bang. Kok ini pasti Pak Jokowi nggak membuka ruang bagi kemungkinan yang lain bahwa yang menghendaki wakil Mas Gibral adalah Pak Prabowo. Bahwa ini adalah kesepakatan partai politik misalnya. Itu jadi contoh juga. Kita agak belok sedikit lah berkaitan dengan insinuasi segaligus teori-teori konspirasi yang berjalan sekarang ini. Intinya buat saya adalah kita berikan ruang bagi presiden terpilih untuk ber-experimen dengan pikirannya, dengan gagasannya, dengan strateginya. Berhasil atau tidak ya nanti kita lihat setelah beberapa. Iya kan sekarang kan belum bisa dinilai. Belum kerja lagi. Betul. Iya kan Rili bilang gagal. Betul. Iya kan. Sama kayak katanya jembatan Selat Sunda. Jokowi gagal. Iya. Jembatan Selat Sunda wangkrak. Iya. Padahal feasibility study-nya aja belum ditandangi, belum dibaca, belum dibahas. Dan jangan lupa bahwa itu gagasan pada eranya Pak SBI. Kan itu hata rajasa kan. Bukan gagasannya Pak Jokowi. Masa gagasannya Pak SBI Pak? Jokowi yang disalahkan. Iya namanya orang udah kalah Pak. Iya kan. Termasuk juga kan ada gugatan risik siap sekarang ini. 5.000 triliun ya? 2,5. 2.500 triliun. Median 5.000. Sehingga saya sih 2.500 sekian Pak. Iya pokoknya itu kan luar biasa. Iya itu kan visi dan misi. Itu adalah istilahnya janji politik. Bukan janjian perdata. Yang mengikat antara dua orang. Kalau betul-betul ini diberlakukan hukuman kepada Pak Jokowi. Nggak ada lagi yang mau jadi presiden. Nggak ada lagi yang mau jadi bupati. Nggak ada lagi yang mau jadi wali kota jadi gubernur. Kalau ketua Ormas dihukum berapa kali tetap aja. Iya. Jadi kalau tuntutan itu berlaku maka semua presideneri ini ya harus kena juga. Kenapa? Karena semuanya pernah menjadi presiden. Pernah ada janji politik dan tidak mungkin 100% terpenuhi. Ada faktor eksternal. Ada dinamika politik. Ya Pak Jokowi dituntut. Ah nah kan pernah ngomong. Saya belum cek juga sih pernah ngomong apa enggak. Katanya sudah ada pesanan SMK 6.000 gitu. Loh ya kalau yang memesan membatalkan gimana? Emangnya mau kita tetap produksi? Kalau nggak ada yang beli atau orang batal membeli? Iya. Nah kalau orang ada pesanan kan emang udah pasti beli kan? Nggak juga Pak. Namanya juga orang istilahnya letter of intent kan gitu kan? Ngelamar anak orang aja. Belum tentu nikah kok. Iya. Loh kan seperti kita minta pisang goreng kan? Iya. Pisangnya belum dikupas. Iya kan? Tapi sudah ada pesanan. Loh masa pesanan yang ditarik pisangnya tetap dikupas. Masih busu dong. Lusa dong. Iya inilah orang-orang yang nggak ngerti bagaimana dunia ini bekerja. Ya berangkat itu alam pikirannya itu cuma ideologi, cuma imajinasi. Saya nggak setuju dia bilang ideologi. Kan nggak usah ideologi mereka. Hayal aja. Hayal aja ya Pak. Jadi kalau orang berhayal. Ini kan susah. Kan banyak orang berhayal itu di closet kadang-kadang. Iya kan? Apalagi peruboh. Di closet itu paling banyak hayalan. Betul nggak? Iya. Oke lah Mr. Q. Baik. Kita sudah berapa menit ya. Mudah-mudahan. Ini semuanya bermanfaat untuk memperkuat. Bukan hanya Pak Jokowi dan Prabowo. Tapi kesatuan bangsa kita harus. Betul. Jangan kita dengar ini kelompok-kelompok yang selalu bikin isu fitnah yang jelas ini. Ya kan? Merusak aja. Padahal tujuannya egocentris juga. Dan agenda kepentingan mereka bang. Itu harus dibuka itu. Itu agenda mereka. Mereka nyerang-nyerang begini. Menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Mas Gibran. Sebetulnya motifnya apa? Supaya mereka yang masuk. Karena mereka sudah kalah di pertarungan Pilpres. Ya kita lihat aja. Kalau Prabowo ini. Cari kesempatan dalam kesempitan. Nah itu dia. Menggunting dalam selimut. Iya. Cari kesempatan dalam kesempitan. Mereka ini menciptakan kesempitan supaya ada kesempitan. Itu. Barang longgar dibikin sempitan sama mereka. Karena kalau barang longgar, mereka nggak punya ruang. Mereka baru bisa kalau ada kesempitan. Padahal itu urusannya jamu cap jago kan? Hah? Jamu jago kan? Kok jamu jago? Nah iya kan ada kan? Kan jamu jago kan ada yang bikin sink set itu. Oh iya iya iya. Betul nggak? Nah iya iya. Iklan kita iklan jadul banget sih Bang. Iya. Kalau kita iklan begini. Hah? Itu memang betul sih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Atas segala macam informasi analisisnya. Yang cukup tajam. Yang menggoyahkan upaya-upaya. Yang mengganggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. 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 J原 Toho. Tak.